assalamualaikum salam sehat bro saya ada dua driver ini satunya yang disebut dengan non-isolated dan ini isolated bedanya kalau ini maksudnya nyetrum di outputnya sedangkan ini tidak nyetrum walaupun tegangan yang lebih besar bila isolated maksudnya tidak nyetrum Oke kemudian kalian lihat ini persis sama bentuknya tidak ada bedanya hanya tulisannya sedikit lebih jelas yang non-isolated unit ini untuk satu word 8-24 buah sedangkan yang isolated untuk HP L1 word minimum 1825 buah nanti akan saya tunjukkan secara teori saja tidak saya praktekkan Oke kita lihat bedanya oke kalian lihat terlihat sungguh berbeda nanti akan saya tunjukkan saja bedanya Oke jadi yang Hai yang isolated dari rangkaian input AC masuk ke travel kita lihat dahulu data sheet dari kedua ini Oke ini yang non-isolated kalian lihat tipe nya KP 1077 xwp dan rangkaiannya kita lihat kalian lihat rangkaiannya sederhana sekali diusahakan lain dan netral jangan terbalik di modulnya ada tulisan yang N atau L saja kemudian yang seperti trafo bukannya trafo tapi lilitan seperti ini jadi sangat simpel sekali dan harganya murah sekitar 8000 rupiah sudah dengan box kemudian ini yang isolated tipenya S6 613 dan rangkaiannya sedikit berbeda di sini menggunakan bridge tapi aslinya tidak menggunakan kapasitor jadi transformers yang lainnya hampir sama semua hanya di sini ada kapasitornya dari di ground sini dari VC ke output negatif jadi yang isolated ada trafonya seperti ini primer sekunder dan ini netnya paham ya Bro perbedaannya yang isolated pasti ada trafonya sebelum ke output agar tidak kesetrum oke kita kembali lagi Oke akan saya berikan secara teori saja untuk yang isolated karena ini lebih aman jadi bila kalian mencari driver cari yang isolated saya akan karena permintaannya Bagaimana cara pemasangannya dan maksud dari spesifikasi ini Oke ini saya tulis saja model 18-25 x 1 Watt ini artinya bisa dipasang secara seri minimum 18 buah maksimum 25 buah dengan HPL 1 Watt kemudian input 85 265 60 Hertz maksudnya input bisa 85 volt sampai 265 outputnya masih sama belum drop kemudian output di sini tertulis 54-87 volt 300 miliampere yang kalian perhatikan dalam menentukan driver dan cara pasangnya yang paling penting pertama kalian lihat besar arus dan besarnya daya jadi seperti biasa rumus standarnya daya tegangan kali I atau I kali tegangan dari sini kita tahu bila daya yang satu Watt arusnya 300 miliampere maka V kira-kira sebesar 3,3 volt standar tegangan HPL oke maksudnya 54 ini jadi let kalian pasang secara seri seperti ini ini positif ini ground atau negatif 54-87 volt jadi maksudnya minimum kalian harus pasang secara seri sebanyak 82 18 buah HPL 1 Watt perhitungannya sebetulnya minimum minimum HPL seri jadi minimum HPL seri cara menghitungnya tegangan minimum 54 volt dibagi tegangan HPL 3,3 atau 3 volt oke tinggal kita bagi saja ini harusnya dapatnya 18 ini harusnya dapatnya 18 54 dibagi 3 benar 18 bis minimum ingat bro paling sedikit pasang seri sedangkan maksimumnya 87 dibagi 3,3 87 dibagi 3,3 dapat 26 oke ini saran saya saja bila kalian ingin memasang masalahnya sekarang ini di pasaran tidak susah sekali ditemukan HPL yang asli artinya dari pengalaman saya juga jika kalian pasang seperti ini otomatis bila modul driver ini benar harusnya maksimum yaitu sebesar 300mA dan karena di pasaran banyak yang palsu bila HPL dialiri arus 300mA banyak yang putus dan pertanyaan mudahnya bagaimana caranya agar arus berkurang oke ini saran saya bro dari pengalaman untuk menurunkan arus maksimum modul hanya cuma satu cara yaitu memperbanyak pemasangan HPL secara seri jadi seperti ini kalian lebihkan saja 5 buah jadi misalkan spesifikasinya 25 kalian pasang saja secara seri HPL sebanyak 30 piece 30 buah dengan tujuan arus turun sekitar 200 jadi bila kalian pasang 30 panas setidak terasa baru kalian kurang satu persatu misalkan 29 terus sampai 25 paham ya bro cara menurunkan arus agar HPL awet oke saya rasa sudah tidak ada lagi oke kita coba yang isolasi saja oke bro bila kalian ingin membeli cari yang isolated jadi tidak nyetrum oke kita nyalakan dahulu DC saya coba nyalakan saya menggunakan test pen saja ini saya netralnya saya sesuaikan dengan yang ada tertulis di modul kalian lihat test pennya menyala terlihat bro terlihat bro terlihat ya bro test pen menyala outputnya kita cek tidak bagus test pen tidak menyala saya coba lagi saya coba kalian lihat tidak terlihat tidak menyala dan memang tegangan bila tidak ada beban pasti melebihi spesifikasi yang tertulis jangan khawatir tidak apa-apa oke mantap oke bro terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih